Halo gue Erli, happy wedding ya. Semoga sakit nama wadawarohma susah. Menikah dan punya anak? Itu pasti. Itu gak apa-apa gitu ya. Terjawab sudah calon suami Amanda Manopo. Fan sebut berwajah bule. Baru-baru ini Amanda Manopo kerap menjadi sorotan usai dirinya mengungkapkan ingin menikah muda. Banyak fan yang mengharapkan Amanda Manopo mendapatkan jodoh sesuai keinginan mendiam maminya. Amanda Manopo sempat menuturkan saat diwawancarai beberapa waktu yang lalu. Sempat bermimpi di peluk mendiang sang mami. Hal itu seolah memberikan isyarat jika Amanda Manopo mantap ingin menikah dalam waktu dekat ini. Amanda Manopo juga menginginkan sosok suami yang seperti ayahnya Ramon Gauna Lugwe yang sangat menyayanginya dan tidak menyakiti hatinya. Dia juga mengharapkan sosok pria yang mampu membawa dirinya ke jalan yang lebih baik dan juga yang menempuh mampu mendekatkan dirinya pada Tuhan. Dilansir dari akun Instagram fan basic kataan cinta. Tampak Amanda Manopo berfoto mesra dengan sosok pria tampan. Banyak fan yang berspekulasi bahwa dia adalah calon suami Amanda Manopo yang selama ini dirahasiakan. Tidak diketahui siapa sosok pria tersebut. Namun fan memberikan respon positif di postingan tersebut. Amanda cantik sekali tulis akun Ferika. Malu lihat Kak Amanda seksi banget tulis akun Yuliatin. Siapa tuh Kak Amanda tulis akun Sosilawati. Amanda Manopo sendiri belum memberikan penjelasan soal sosok pria tersebut. Namun dilihat dari postingannya itu Amanda Manopo tampak sumberiga. Seperti wajah sedang jatuh cinta. Diberitakan sebelumnya. Mulai merambah dunia bisnis Amanda Manopo mengaku hal itu dilakukannya untuk masa pensiun nanti. Amanda Manopo memang berencana pensiun jika sudah menikah. Pensiun nanti tunggu aja menikah dan punya anak. Ungkap Amanda Manopo di kawasan Jakarta Barat baru-baru ini. Amanda Manopo menyebut sudah punya keinginan untuk menikah. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda dirinya bakal naik ke pelaminan. Dia secepatnya aja doain aja ujarnya. Seperti diketahui sejauh hubungan asmarannya dengan Bilisha Putra Kandas. Dia memang jarang mengumbar kisah percintaannya. Dia pun memilih bungkam soal hubungan pribadinya kini. Ada atau enggak pasangan saat ini itu masalah pribadi kata Amanda Manopo. Lawan main Arya Saloka itu mengaku sebenarnya sudah lama ingin menikah. Tapi dia pasrah pada takdir Tuhan. Targetnya udah lewat nih nikah. Jadi gak mau ditargetin lagi. Dijalanin aja namanya jodoh gak kemana kan. Pungkas Amanda Manopo. Bahkan Amanda Manopo mengaku gak punya pacar. Amanda Manopo sebut banyak pria yang takut padanya. Amanda Manopo sampai saat ini masih belum memiliki kekasih baru Saiputus dari Bilisha Putra. Meski ia kerap kali dikait-kaitkan dengan beberapa pria seperti Miss Kacandra Winata. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh Amanda Manopo. Namun saat ditanya pria status Amanda Manopo mengaku masih menjonglo dan tidak punya target untuk memiliki pasangan hidup. Pengen nikah tapi gak tau kapan cuma minta doanya secepatnya anjama salam pasangan atau ada atau enggak. Itu urusan pribadi tapi gak ada target tutur Amanda di Jakarta. Meski banyak yang mengira Amanda Manopo bisa mendapatkan pria manapun. Namun hal tersebut berkebalikan dengan kenyataan yang terjadi. Amanda Manopo mendigaskan kini tidak ada banyak pria yang mendekati dirinya. Kalau ditanya banyak apa enggak ya ngedeketin sebenarnya enggak banyak yang takut mungkin tambahnya. Wanita 22 tahun itu menjelaskan maksud dari ketakutan yang dihadapi oleh para pria yang mendekatinya bisa jadikan popularitas serta pendapatan yang dia miliki. Karena gini mungkin sekarang saya ada di posisi menjadi artis sinetron. Banyak orang mengandungi terus mungkin mendapatkan yang saya dapatin terus mungkin mereka takut karena mikirnya saya cakep nih. Jadi banyak yang ngedeketin jadi mereka tidak mau membuka jalur terang Amanda. Maka dari itu Amanda Manopo tidak mau mempermasalahkan siapapun pria yang akan mendekati dirinya kelak di masa depan. Aku orangnya santai gak mau mulut-mulut kalau ada yang hadir dan cocok ayo yang mana aja yang penting oke lah tandasnya. Kalau ditanya banyak apa enggak ya ngedeketin sebenarnya enggak banyak yang takut mungkin tambahnya. Wanita 22 tahun itu menjelaskan maksud dari ketakutan yang dihadapi oleh para pria yang mendekatinya bisa jadikan popularitas serta pendapatan yang dia miliki. Karena gini mungkin sekarang saya ada di posisi menjadi artis sinetron. Banyak orang mengandungi terus mungkin mendapatkan yang saya dapatin terus mungkin mereka takut karena mikirnya saya cakep nih. Jadi banyak yang ngedeketin jadi mereka tidak mau membuka jalur terang Amanda. Maka dari itu Amanda Manopo tidak mau mempermasalahkan siapapun pria yang akan mendekati dirinya kelak di masa depan. Terima kasih telah menonton!